Hai guys, kenalin gue Gaby dan sekarang gue lagi ikut trip dari Panduin Sekarang udah jam setengah 6 dan kita udah sampai di Pelabuhan Kita mau pulau harapan Apa? Dimana? Dimana? Gue jangan depan gue, Cong. Lu cari orangnya Gue yang dari Iya Ini enggak kopi dari Tendung Ruk Enggak, dari... Ini enggak pasti dari... Dari wisatanya ya Kas nama siapa? Kas perlaku tadi Terus nama siapa Sekarang udah mau makan guys Maka nasi uduk banyak banget di jadannya, sumpah Ini mau kuahnya Kuahnya, iya Terus? Sama apa lagi ya? Bakwan Bakwan tempe itu ada bakwan Bentar aja dipisah ya Bakwan deh, bakwan Ada wisya aja, guys Azik banget, berapa? Habis berapa? Nasi uduknya? Sumpahnya semua 46 Ada 2 nasi uduk 2 gorengan Sama aku Dua Ini ikon putri ini Terima kasih bun Kok enggak ada sambalnya sih? Iya, gak ini Kayaknya ini Gue balik kesana aja lah Hehehe Ini belum masuk, kita harus scan dulu guys Oke Kita mau ke kapalnya Oke Kita mau ke kapalnya Atau menein Yang uran Ini proses lagi di data ya? Iya, lagi di data Kini 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 Gia Jadi Sekarang udah jam Hampir jam 8 Dan kapalnya Bagi jalan Kita tewe ke Pulau Harapan Sekarang sudah jam 11 Kurang lebih 3 jam perjalanan Dan akhirnya kita sampai di Pulau Harapan Dan Enjoy Our trip guys Oh iya By the way Kita memutuskan ikut trip ke Pulau Harapan bareng Panduin Karena ini tuh salah satu pulau favorit Yang sering banget dikunjungi wisatawan Dan katanya ya Pulau Harapan itu bisa jadi pulau favorit Karena di sekitarnya itu dikelilingi sama pulau-pulau kecil yang unik-unik Dan cocok banget kayak buat jadi spot foto-foto Gap Wih Ini kita harus Biar belas anongnya deh Hmm Ini 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 Sip Ya Halo Mbak juga ya Pak Nurdin ya? Iya Terima kasih juga Tapi kalau di Bapura katanya Oh oke Oke kita bakum ini Airnya cakep Warna hijau Gimana suasananya? Adem Gak tau ya kenapa jam segini Masih pagi kali ya? Iya Kita belum ke pantainya Tapi untungnya masih adem Jadi kita kalau snorkeling enak Ternyata kalian tau disini banyak banget yang jualan Ada yang jual es kelapa muda, telur gulung, popi, dan masih banyak lagi Ini kita lagi mau jajan dulu sebelum ketemu Pak Nurdin Iya mau mau Lu mau apa ya? Ngotak-ngotak Ada apa aja ini? Ini telur gulung Kita ke sebelah ini guys Bukan telur gulung Bukan telur gulung Itu apa? Sumpah Sumpah Hampir gue nabrak beberapa orang Udah kayaknya minum deh Asik banget guys disini banyak jajanan Ini apa? Ini apa? Tahu Kayaknya ada yang sampah Enggak deh Salah Sabun Ini dapet makan siangnya Apa? Makan siangnya Kita mau makan gimana guys Ayam sekalip dikasih Masananya So cantik banget sih Makannya presendok Biasa makan pake tangan juga Oh iya ini bisa white ya Gedean suaranya anjay Kita lagi makan ikan Ada tempe dan ada anggur Sekarang jam setengah satu Dan kita mau siap si snorkeling Snorkeling tuh Udah pada siap-siap juga Tidak Besar dikit Lenggara Oke Kalau kakak untuk mau foto Mungkin saya akan bisa foto kakak Satu-satu Mungkin dimanapun saya akan bisa foto kakak Intinya kalau kakak yang bisa menang Mungkin kakak intinya jangan panik Nggak usah takut lah Intinya saya bisa ambil foto kakak Intinya kakak jauh-jauh Perjalanan tiga jam Intinya kakak saya ambil foto yang agak cantik-cantik Oke Semuanya Satu Woi Satu Woi Satu Satu Dua Woi 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 Dan dikasih peralatan untuk snorkeling Kita langsung gas otw ke salah satu pulau deket pulau macan Dan ini dia perahu yang akan menemani kita kesana Hari ini dimasukin lagi Asik banget Asik banget Gak bisa berenang Gak bisa berenang Gak ikutan Gak ikutan Ini pada snorkeling Dan kita cuma liatin doang Karena kita gak bisa berenang Padahal sumpah pengen banget ikutan Oh iya By the way kita itu snorkelingnya di deket pulau macan Kalau kalian tahu pulau macan itu terkenal banget Dia tuh salah satu pulau resort di Kepulauan Seribu Dan dia cuma punya satu resort doang di dalamnya Dan penginapannya disini tuh katanya ya Bisa bikin kita tuh serasa kayak di Maldive gitu Seluruh banget Hai guys sekarang udah jam setengah tiga Dan kita sekarang ada di Pulau Dalvin Bener-bener happy banget ikut tripnya panduin Karena sumpah kalian tahu guys Tour guide-nya tuh baik banget Dan dia tuh cerita Kalau mereka tuh bakal selalu nuntun rombongan Ke spot-spot yang bener-bener cakep Kayak Pulau Dalvin ini Luar biasa Oh iya sedikit tentang Pulau Dalvin Pulau Dalvin itu salah satu pantai perawan Yang ada di kawasan Pulau Kelapa ke Pulauan Seribu Pulau disini tuh gak ada penghuninya Kita kesini tuh cuman ya buat foto-foto Terus nanti kita bakal balik lagi ke Pulau Harapan Bener-bener cakep banget disini Tuh Mana Gabby Tuh Si Gabby Gue lagi video juga disini Ayo Gab Kita bakal explore Pulau Dalvin Nih Ya ke tempat yang Biru Ini maksud gue Ini maksud gue Satu Dua Tiga Hai guys Jadi sekarang udah jam setengah lima dan kita habis norking Sekarang kita ada di Pulau Usu Melintang dan kita lagi menikmati sunset Kita lagi nunggu sunset guys Asik banget Asik banget Tingkat kesini aja yuk Lucu banget Pulau nya tuh kayak gini doang guys Itu cuman pasir putih aja nih Itu pada kesini Kita mau keliling Next kita sunsetan Di salah satu spot yang lucu banget Dia tuh kayak pasir timbul Jadi cuma pasir putih aja Gak ada permukiman dan lain-lain Dan tour guide-nya tuh disini selalu keliling Kayak bantuin kita buat ambil dokumentasi Selamat menikmati Nah ini kita lagi perjalanan Mau balik ke Pulau Harapan Dan sekarang udah jam 5 Nah ini udah jam 6 terus kita dikasih makan Ada gini Mau? Ayo Lu Bokesh gak? Mau gak? Berapa deh? Ada ada 50 ada Ayo kenapa sih Kita Kita keliling Lu harapan dulu Tapi lu inget jalannya kan? Ingat Ingat kita jalan Kapan lagi kan malem-malem jalan Bisa pantang Terus banyak jajanan Ayo makan Indomie mau gak? Ayo Cilu banget sih karena Lagi pada barbecue one Dan kita lagi pengen jalan Kesini lah Kita belum pernah kesini tuh Nah ini suasana malem di Pulau Harapan Disini banyak banget jajanan Jadi kalian bisa kuliner malem Mereka itu disini Kalau malem tuh kayak Kumpul-kumpul bareng Terus mereka bakar-bakar ikan Makan bareng Pokoknya asik banget deh Yang penting kalau kalian kesini tuh Bawa cash yang banyak Seporsi 10.000 Disin 6 ya mas Dan ini kita udah balik ke homestay Karena turganya udah sediain ikan bakar Buat acara selanjutnya Yaitu makan bareng Tidak ada di situ sih Jadi sekarang udah jam Udah lewat dari jam setengah 6 Dan tadi kita salah Jadi kita gak dapet sunrise Karena salah jalan Hai kucing Muka kamu galak banget sih Nice Ini suasana homestay kita Pas pagi Ini gue belum Coba naik sih Kita coba naik ya Lihat view-nya dari atas Setelah menikmati pagi hari Kita bakal sarapan Dan beres-beres Karena ini udah hari terakhir juga Di Pulau Harapan Terus next Kita bakal otw Ke Pulau Bulat Dan penangkaran penyu Cakep banget Cakep banget Kita mau sarapan Karena ini usul dan Amat setengah tujuh Apakah tebakan Gabby benar? Cembuk Wih enak Wih enak Wih enak Wih enak Wih enak Wih enak Kita lagi dimana? Di Pulau Bulat Jadi sekarang udah jam 8 Dan lewat 10 Dan kita lagi ada di Pulau Bulat Sekarang disuruh explore sama orangnya Sampai jam 9 Lewat 5 menit Jadi guys ternyata Pulau Bulat ini dulu namanya Pulau Pak Harto Karena dulu katanya Pak Harto Penyel disini Dan keluarga Canggananya Cuma sekarang Udah gak terawat Jadi yang terawat Cuma terjaga Ini dulu tempatnya Pak Harto guys Nah ini dia Destinasi terakhir kita Di Open Trip Pulau Harapan Bareng Panduin Jadi kita sekarang lagi Di teman-teman penyu Dan udah jam setengah 10 Tadi habis dari Pulau Bulat juga Duh kita berdua tuh suka banget Sama vibes hari ini Karena sama kayak hari sebelumnya Yang gak terlalu panas Dan cuacanya adem Kak kalau ini namanya pulau apa Ini pulau kelapa dua Pulau kelapa dua Oke Ini sana pulau kelapa Oh Thank you kak Nah abis ini kita bakal Perjalanan pulang ke Jakarta Jadi kita memutuskan Buat beli pop mie dulu Dan Mbak Wan Buat mengganjal perut Jadi kita baru sampai di Pelabuhan Warangke Dan sekarang sudah jam setengah Tiga 14.45 Seru banget pengalaman gue Selama di Pulau Harapan Sangat-sangat seru Banyak kenalan Terus pantenya bagus banget Dan kita tuh bukan cuma tau Pulau Harapannya doang Tapi ada beberapa pulau Yang kita tau juga Aku mau nanya lu Kira-kira Pulau Harapan itu Recommend gak sih Buat orang-orang kesitu Recommend banget Karena pulaunya bagus Bersih Dan banyak jajanan Thank you buat Panduin Yang udah support trip ini Sukses selalu